Jika kita renungi kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di sekitar kita yang menimpa bangsa yang kita cintai ini, mulai dari jatuhnya pesawat Srimi Jaya Air, kemudian gempa di Sulawesi Barat, banjir bandang di Kalimantan Selatan, adanya tanah longsor, gunung yang erupsi. Ini ditambah lagi suasana pandemi saat ini, yang mana pasien yang meninggal karena COVID-19 semakin bertambah dan terus-terus akan bertambah. Hal ini menunjukkan, memberikan faedah kepada kita semua, menunjukkan betapa dekatnya kita dengan kematian. Betapa dekatnya kematian itu yang bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Mungkin saat ini kita statusnya adalah sebagai penonton, dalam artian melihat setiap hari banyak saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah SWT. Padahal banyak dari saudara-saudara kita yang usianya masih muda, namun telah mendahului kita semua. Pada saat ini kita yang melihat saudara-saudara kita dipanggil Allah. Namun pada suatu saat nanti, kitalah yang akan dilihat. Kitalah yang akan dijadikan pelajaran bagi saudara-saudara kita. Dalam artian, kitalah nantinya yang akan dipanggil oleh Allah SWT.